Ya, mudah-mudahan tidak, aduh, rutinisi, boleh kau perbaiki itu namamu? Ya, perbaiki namamu dulu, Seng. Asmoro, A-nya kapital, nak. A kapital, baru sistem informasi I-nya besar. Baru kutipan C, C besar, catatan kaki C besar. C besar, nak. C-nya besar, K juga besar. Huruf K. Iya, oke. Jadi, kalau penulisan judul yang normal seperti tampak pada layar, di awal kata itu harus menggunakan huruf kapital, kecuali kata sambung. Nah, kalau misalnya kalian mau menggunakan huruf kapital semua, berarti meskipun dengan kata sambung, Anda harus membuatnya secara merata ya. Merata, serasi, seragam semuanya, semua huruf kapital. Nah, kemudian sama juga penulisan nama. Memingatkan kalau penulisan nama, untuk menulis normal, itu huruf kapital ada di bagian awal. Nah, kalau seperti ini sudah diperbaiki oleh Ruth Nisi. Nah, ini sudah benar ya, Ruth Nisi? Iya, C. Iya, baik. Ruth Nisi akan melanjutkan presentasinya materi pada modul 7 tentang kutipan dan catatan kaki. Disilakan, Sayang. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ruth Nisi Asmoro dari Prodisi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan mengenai kutipan dan catatan kaki. Kutipan adalah bijaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal. Baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Hal-hal yang penting dan yang sudah dikenal atau sudah ditulis dalam buku-buku tidak perlu diselidiki lagi. Penulis cukup mengutip pendapat yang dianggap yang benar. Itu dengan menyebutkan di mana pendapat itu dibaca sehingga membaca dapat mencocokkan kutipan itu dengan sumber aslinya. Ini disini sebut kutipan. Ada kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau ikhtisar dari pendapat tersebut atau dapat pula berupa parafrase. Prinsip mengutip Pertama, ada jalan mengadakan perubahan. Penulis tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Bila dirasa perlu, penulis harus memberi keterangan. Bila ada kesalahan Bila dalam kutipan terdapat kesalahan atau kegagilan, baik dalam kesalahan ejaan maupun dalam soal-soal ketata bahasaan, Penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-salahan itu. Penulis mengutip sebagaimana adanya. Menghilangkan bagian kutipan Dalam mengutip diperkenankan untuk menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan tidak boleh mengakibatkan perubahan maklumasinya. Penghilangan itu biasanya diatakan dengan mempergunakan tiga titik tertepasi. Salah satu kutipan adalah Suatu pikiran yang telah tersebar dengan luas sekali di kalangan. Orang banyak menggabarkan buku-buku sebagai benda-benda yang tak berjiwa, tidak efektif. Dan di sini ada sedikit catatan kaki. Serba dama yang pada tempatnya sekali berada dalam pelindungan-pelindungan sejuk dan ketenangan akademis dari biara-biara dan universitas-universitas dan tempat-tempat pengasingan di kiri yang lain yang jauh dari dunia yang jahat dan materialistis ini. Asal Usani tahun 1959. Kemudian kedua ada catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan atau spek karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Hubungan antara catatan kaki dan teks yang dijelaskan itu biasanya dinyatakan menjadi nomor-nomor penunjukan yang aman, baik yang terdapat dalam teks maupun yang terdapat dalam catatan kaki itu sendiri. Membuat catatan kaki. Salah-salah sejantunya itu oleh Perancis pada buku dengan seorang pengarang. Keterabatan umat manusia di seluruh dunia menyebabkan bahwa di dalam menganalisa suatu sistem kekerabatan dalam suatu masyarakat itu mereka mengandalkan istilah-istilah itu sebagai proses-proses hubungan kemasyarakatan. Demikian sistem kekerabatan itu. Ini salah satu catatan kakinya. Dribbler etnology in the culture of their given world. Let's take 923 halaman 514. Ketika yang pertama, nama pengarang ditulis lengkap tidak dibalik. Yang kedua, antara nama pengarang judul buku dipergunakan tanda koma. Antara judul buku dan data publikasi tidak ada titik atau koma. Yang ketiga, tempat dan tahun terbit ditempatkan dalam tanda kurung. Terus, terlalu contoh kedua, sebuah terjemahan. Multatuli, sahabat luar atau lompi sekitar dalam Belanda. Terjemahan, HBH Dasing, Jakarta, 1972 halaman 50. Perhatikan nama pengarang asli ditempatkan di keputusan. Yang kedua, pertentangan tentang penjualan ditempatkan sesuatu sudah judul buku disisakan oleh sebuah tanda koma. Lalu ada referensi pada artikel harian. Tajuk rencana dalam Kompas, 19 Januari 1973 halaman 4, 20 S.A. Arman, sekali lagi teroris, Kompas, 19 Januari 1973 halaman 5. Yang menanggung dalam mana pengarang jelas, maka tetap kaki dimulai dengan nama pengarang yang menulis artikel tersebut. Yang kedua, dalam hal-hal lain cukup disini seru buku, topik yang ada dalam hal yang tersebut. Berita ekonomi, tajuk rencana, ruang budaya, dan sebagainya. Kemudian ada singkatan cikata. Dalam artikel dalam kaki, ada beberapa singkatan. Namun yang paling sedikit di penanggahan adalah IJT ini. IJT, singkatan ini berasal dari kata latin. Tiba-tiba di pasangan. Singkatan ini bergunakan di latar penjualan. Ini berikut menunjuk pada karya atau ketikel yang telah disebut. Dan catalan nomor. Kemudian ada objek. Singkatan ini berasal dari kata latin. Yang berarti pada karya yang telah diputip. Singkatan ini bergunakan bila catalan itu menunjuk kembali pada sumber yang telah disebut lebih dahulu. Ketiga, lelok cit. Singkatan ini berasal dari bahasa latin. Lelokut citato. Yang berarti pada tempat yang telah diputip. Singkatan ini biasa dipakai untuk menunjuk pada sebuah artikel majalah, harian, atau entikopedi yang telah disebut sebelumnya. Tetapi diselingi oleh sumber lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Salam Merdeka Literasi. Baik. Salam Merdeka Literasi. Terima kasih, Rutnisi. Terima kasih.